Tadi di penjelasannya panjang sekali pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop itu artinya... Oh, no! Oh, no! Harus diteruskan menurut saya. Terima kasih. Pagi hari ini saya datang ke PLN. Yang pertama, saya ingin mendengar langsung peristiwa pemadaman total minggu kemarin. Dan dalam sebuah manajemen besar seperti PLN ini mestinya menurut saya ada tata kelola resiko-resiko yang dihadapi dengan manajemen besar. Tentu saja ada kontingensi plan, ada backup plan. Kemudian pertanyaan saya kenapa itu tidak bekerja dengan cepat dan dengan baik. Saya tahu peristiwa seperti ini pernah kejadian di tahun 2002, 17 tahun yang lalu, untuk Jawa dan Bali. Mestinya itu bisa dipakai sebuah pelajaran kita bersama. Jangan sampai kejadian yang sudah pernah terjadi itu kembali terjadi lagi. Kita tahu ini tidak hanya bisa merusak reputasi PLN, tetapi juga banyak hal di luar PLN yang terutama konsumen sangat dirugikan. Pelayanan transportasi umum misalnya juga sangat berbahaya sekali, MRT misalnya. Oleh sebab itu, pagi hari ini saya ingin mendengar langsung tolong disampaikan yang simpel-simpel saja. Kemudian kalau memang ada hal-hal yang kurang yang belak-belakan saja sehingga bisa diselesaikan masalah dan tidak terjadi lagi ke masa-masa yang akan datang. Saya silakan. Atas nama Direksi kami mohon maaf atas kejadian hari Minggu 4 Agustus 2019. Mohon izin Pak Presiden, kami laporkan bahwa pada sistem kelistrikan di Jawa Bali ini terdapat dua sistem, yaitu sistem utara dan sistem selatan, di mana sistem transmisi ini masing-masing adalah dua sirkit. Jadi dua sirkit di utara dan dua sirkit di selatan. Jadi ada totalnya adalah empat sirkit atau empat jaringan yang menjadi backbone yaitu jaringan 500 kv. Jaringan 500 kv yaitu kalau dari utara adalah Rembang, kemudian Ungaran, Mandirajan, dan kemudian yang selatan adalah dari Kediri, Pedan, Kasugian, dan kemudian Tasik. Nah, dua-duanya adalah 500 kv, dua sirkit. Nah, kemudian yang terjadi pada hari Minggu, posisinya adalah sebagai berikut Pak. Jadi pada utara, di utara, pada titik di jaringan Ungaran, Pemalang, itu di Kecamatan Gunung Padi terjadi gangguan. Di mana gangguan pertama terjadi pada pukul 11.48 dan kemudian sirkit yang kedua juga mengalami gangguan. Jadi dua lain terjadi gangguan. Nah, kemudian secara otomatis, pasokan listrik dari timur ke barat ini dalam rangka efisiensi, Bapak. Jadi pasokan listrik murah itu ditransfer dari timur ke barat. Nah, salah satu mitigasi yang telah dilakukan oleh kami dalam hal ini di RUPTL adalah membangun PLTU-PLTU yang dalam hal ini murah ada di pusat beban yaitu di wilayah barat. Dan itu sekarang sedang berjalan. Salah satunya yang sudah akan beroperasi COD pada tahun ini adalah Jawa 7, Bapak. 1.000 Mb akan masuk di tahun 2019 ini dan kemudian 2020 1.000 Mb lagi. Pada waktu hari minggu, ini sudah menjadi satu rutin, Pak. Hari minggu itu beban rendah sehingga kami PLN melakukan perbaikan-perbaikan atau pemeliharaan jaringan. Sehingga itu tinggal satu sirkit saja. Pada waktu pindah dari Ungaran kemudian ke Pedan dan kemudian ke Kasugihan dan Tasik, inilah kemudian membuat goncangan di dalam sistem. Nah, goncangan ini kemudian secara proteksi, secara pengamanan, sistem ini kemudian melepas, Pak. Nah, yang dilepas adalah Kasugihan Tasik. Jadi Kasugihan dan Tasik kemudian melepas dari sistem sehingga aliran dari pasokan daya dari timur ke barat mengalami putus. Di timur masih bertegangan, Pak. Jadi pada pukul 11.48 itu kondisi sistem kelistrikan di Jawa Timur dan Bali dan kemudian daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah normal, Pak. Nah, kemudian karena lepas, maka tegangan turun, Pak. Nah, karena tegangan turun, maka secara proteksi pembangkit-pembangkit yang ada di sistem barat itu mengalami proteksi melepaskan diri dari sistem. Dan kemudian memang kami mohon maaf, Pak, prosesnya lambat. Kami akui, Pak, prosesnya lambat. Demikian kira-kira, Pak, penjelasan singkat. Ya, pertanyaan saya, tadi penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, Bapak-Ibu semuanya, ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik dan sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ajak kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya? Kalau tahu-tahu drop gitu, artinya pekerjaan negara yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi. Dan itu betul-betul merugikan kita semuanya. Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya yang memang dari beberapa wilayah yang belum hidup, segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar yang terjadi, Sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya. Terima kasih.